Ini adalah setelah ada pengambilan sampel, pengujian terkait hasil pengawasan terhadap sirup obat yang didukar mengandung DEG dan EG ini. Acuan badan POM dalam melakukan pengujian cemaran EG dan DEG pada sirup obat adalah Farmakope Indonesia dan atau acuan lain sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat beredar. Jadi badan POM sebagai institusi regulator untuk obat, pengawasan obat, keamanan, mutu, dan khasiat obat dan dalam hal ini yang dikaitkan dengan kandungan pencemar EG dan DEG sudah mengikuti peraturan-aturan yang berlaku secara internasional selama ini. Cemaran EG dan DEG pada sirup obat kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan yaitu Propylene Glycol, Polyethylene Glycol, Sorbitol, dan Glycerin atau Glycerol. Keempat bahan ini bukan merupakan bahan berbahaya atau berlarang digunakan dalam pembuatan sirup obat. Jadi bukan merupakan bahan berbahaya atau dilarang, tapi boleh digunakan sebagai larut di dalam pembuatan obat. Sesuai farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau tolerable daily intake TDI untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 miligram per kilogram berat badan per hari. Jadi sebagaimana juga toksisitas yang ada di sekitar kita bisa dimungkinkan adanya trace kontaminan ini di dalam produk, di dalam ambien sekitar kita misalnya ini adalah dalam produk, tapi ada batas maksimal yang bisa ditolari oleh badan kita yang tidak boleh dilampaui. Jadi selama itu masih ada di bawah minimal, berarti masih bisa ditolari oleh badan kita sehingga dianggap aman. Tentunya sesuai dengan ketentuan cara penggunaan obat dengan dosis dan lamanya konsumsi dari obat tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!